Selamat datang di channel Pony Tutorial Di video kali ini kita akan belajar menggunakan Instagram bagi pemula Oke langsung saja kita ke tutorialnya Nah disini saya langsung buka Instagramnya Untuk kalian yang belum menginstall Instagram ataupun belum membuat akunnya Silahkan buat terlebih dahulu ya Untuk caranya saya sudah buatkan bisa lihat di beranda Youtube saya Ataupun nanti linknya saya taruh di bawah ataupun di atas Nah untuk tampilan awal Instagram itu seperti ini Di atas itu ada beberapa menu Kemudian di bawah juga ada beberapa menu Nah saya jelaskan satu persatu Yang pertama mulai dari yang bawah ya Nah di bawah ini ada gambar seperti rumah Ini adalah namanya beranda Jadi nanti ketika kalian pilih yang ini Ini berisi beberapa postingan ataupun status dari teman-teman kita Ataupun dari orang lain Nah jadi ketika kalian ingin scroll-scroll beranda Nah kalian bisa ke sini ya Nah kemudian di sampingnya ada seperti zoom ya Seperti ini Ini adalah menu pencarian Nah disini juga sudah ada beberapa rekomendasi Dari video-video ataupun postingan dari Instagram Ketika kalian ingin mencari sesuatu silahkan cari disini saja Nah ketikan apa yang kalian inginkan ya Nah untuk selanjutnya di menu yang tengah ini Ini adalah beberapa video ya Seperti video short ataupun video pendek yang ada di Instagram Nah ini bisa postingan dari orang-orang yang kalian ikuti Dan dari postingan orang lain Nah semisal disini ketika kalian Wah ini videonya bagus ya Saya ingin sering-sering ada video ini Nah kalian tinggal klik ikuti saja Nanti akan bermunculan postingan dari akun ini ya Yang kurang lebihnya videonya mirip-mirip seperti ini Nah kalian tinggal scroll-scroll saja Kira-kira menarik untuk kalian Silahkan kalian ikuti Nah disini juga ada beberapa yang bisa kalian gunakan ya Yang pertama ada love untuk menyukai ya Ataupun like Ada juga komen ketika kalian ingin mengomentari Nah disini juga berisi beberapa komentar dari orang lain ya Nah ini kalian bisa buka akun dari orang tersebut Nah statusnya Silahkan kalian coba-coba ya Nah disini juga kalian bisa share ya Untuk cerita kalian Ataupun titik-tik bisa membagikannya Bisa salin link ya Juga bisa untuk menyimpan postingan Nah untuk selanjutnya yang gambar tas ini Ini adalah sebuah toko ya Ataupun beberapa produk yang bisa kalian beli di Instagram Nah kalian bisa lihat-lihat terlebih dahulu Nah kalian bisa pahami terlebih dahulu ya Bagaimana cara kerja toko di Instagram ini Nah untuk selanjutnya yang paling kanan ini adalah profil kita Nah kalau di Facebook itu sama ya Profil Facebook ini adalah profil Instagram Nah di dalamnya ada apa aja Nah di dalamnya yang pertama ada foto profil kita Nah saya belum tambahkan ya Belum ada foto profil Kemudian ada postingan Ini adalah postingan dari akun Instagram kita Nah kemudian selanjutnya ada pengikut Nah pengikut juga masih nol ya Pengikut itu ketika kita mengikuti orang lain Nah seperti ini kan Instagram akun resmi ikuti Nah ini kita mengikuti satu ya Kalau pengikut itu orang yang mengikuti kita Nah jadi kalau di Instagram itu ada yang namanya pengikut dan mengikuti Kalau pengikut berarti orang yang mengikuti kita Seperti saya klik tadi Mengikuti Instagram Sementara mengikuti itu orang yang kita ikuti ya Nah jadi kurang lebihnya seperti itu lah Nah selanjutnya disini ada yang namanya edit profil Kalian bisa klik Nah disini kalian bisa mengubah nama kalian Nama panggilan ya Ataupun nama asli Kemudian ada nama pengguna Nah jadi ketika kalian ditanya Instagramnya apa Nah kalian jawab dengan nama pengguna ini Nah bukan yang nama asli ini ya Jadi menggunakan nama pengguna Nah bisa kalian ganti-ganti saja Kemudian disini ada situs web Ketika kalian mau punya Youtube, TikTok atau apa bisa dikasih disini Dan disini juga bisa kalian kasihkan bio ya Menceritakan siapa dari kalian Nah coba kita tambahkan foto profilnya ya Kita klik ganti Kemudian bisa foto profil baru ataupun ngambil dari Facebook Nah saya coba foto profil yang ini saja Nah disini juga ada beberapa ya Bisa kalian ganti warna-warnanya ataupun efeknya Bisa kalian edit juga Tapi saya ingin menggunakan yang asli saja Nah kita tunggu foto profilnya Sedang memuat Nah ini foto profil telah diubah Bisa kalian lihat ya Disini postingan saya masih 0 Nanti disini akan muncul ya postingan-postingan kalian Nah oke kita selanjutnya ya Kembali ke beranda Nah di menu atas ini ada apa Nah yang pertama kita klik Ini adalah orang yang mengikuti ya Yang kita ikuti maaf Yang kita ikuti Ataupun yang mengikuti Nah disini ada postingan-postingan Karena saya baru mengikuti satu orang ya Ataupun satu akun Yaitu Instagram yang barusan saya klik Maka disini isinya orang-orang Ataupun postingan dari Instagram Nah disini kalian bisa like, komen, dan share Juga bisa lihat komentarnya ya Tinggal kalian klik saja Nah nanti di bawah sini ada beberapa komentar Dari akun-akun orang lain Nah untuk selanjutnya Kita klik disini Ini ada yang namanya favorit Nah ini adalah biasanya ketika kita Udah menyimpannya Nanti akan muncul disini ya Sebagai favorit kita Karena saya belum ada Maka belum muncul ya Kalian bisa tambahkan favorit disini Silahkan kalian klik saja Tinggal kalian cari ya akun siapa Kita hapus saja Untuk selanjutnya ini tambah apa Nah tambah ini Itu ketika kita ingin membuat sebuah status Ataupun postingan Nah kalian perhatikan di bawah sini Ini ada postingan Postingan itu sebuah status biasa Kemudian ada cerita Jangan izinkan dulu Nah ini ada postingan biasa Kemudian ada cerita Ada real Ada langsung Nah saya jelaskan ya Untuk postingan itu yang keluar di beranda Kemudian kalau cerita Kalau cerita itu nanti keluar disini ya Nah disini ada beberapa akun Untuk ada ceritanya Kemudian ada yang namanya real Nah real ini sama saja dengan video pendek ya Nah nanti akan muncul di Di tengah ini Nah nanti ketika kalian membuat real Video nya akan muncul disini Oke selanjutnya ini apa Gambar love Nah love ini adalah aktivitas kita Entah kita menyukai seseorang Ataupun ketika kita membuat status Nanti disukai di komen Nanti akan muncul disini Nah kalau di facebook nya itu Pemberitahuan Nah jadi ketika ada pemberitahuan sesuatu Entah itu dari postingan kita Ada yang nge-like Nge-share Ataupun ada yang komen Nanti akan muncul di menu sini ya Nah untuk selanjutnya Yang terakhir adalah Pesan Nah bisa kalian lihat ya Ini seperti messenger Kalian klik saja Nanti disini kalian ingin chat siapa Silahkan kalian cari disini ya Nah kalian nama teman kalian Kalian cari Kalian tanya dulu ya Nama penggunanya apa Nanti kalian bisa cari disini Nah kemudian disini ada permintaan Siapa tahu ketika kalian ada Yang menge-chat kalian Itu tidak langsung muncul disini Tapi ada di permintaan Nah nanti disini akan muncul Ketika ada orang yang menge-chat kalian Kalau kalian ingin mencari seseorang Ingin follow ataupun ikuti arti Silahkan cari saja disini ya Contoh kalian ingin Lesti ya Nah Lesti kecura kalian klik saja Nah tinggal kalian pilih ikuti ya Nanti postingan-postingan terbaru Dari akunnya Lesti Itu akan muncul di kalian ya Bisa kalian lihat pengikutnya Sudah 25 juta Oke itu saja ya untuk tutorialnya Nah ini adalah tutorial-tutorial dasar Dan khusus untuk para pemula saja ya Nah jika kalian sudah sering menggunakan Instagram Mastinya sudah paham itu semua Oke itu saja ya untuk tutorial kali ini Ini caranya sangat mudah Nah jika video ini bermanfaat untuk kalian Silahkan like, komen, subscribe Jika tidak bermanfaat ya Nggak usah subscribe ya Silahkan dislike saja Sampai bertemu di tutorial selanjutnya 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 Tampak 있었a Menurutnya Terima kasih.